Masa yang mengatasnamakan pejuang Nusantara Indonesia bersatu ini mendatangi tempat penyelenggaraan diskusi di jalan Anggajaya Depok Seleman pada Jumat kemarin. Mereka membentangkan sepanduk berisi penolakan kehadiran Rocky Gerung dan Refli Harun. Sementara narasumber lainnya seperti Awali Rizki dan Gilberan Muhammad Nur tidak dipermasalahkan. Mereka menutup jalan masuk menuju tempat diskusi dan kemudian tercapai kesepakatan antara pendemo dengan pihak panitia bahwa Rocky Gerung dan Refli Harun tidak akan hadir. Namun ternyata kedua tokoh tersebut akhirnya datang dan tetap menjadi pembicara dengan cara masuk melalui sawah yang ada di belakang lokasi. Kita menghargai semua bentuk kebebasan berpendapat, tapi jangan juga ada yang melanggar kebebasan kami untuk belajar. Di sini kita cuma mau belajar, di sini kita cuma mau mendengar apa yang disampaikan oleh para akademisi, praktisi, dan teman-teman semua. Karena di sini diskusi publik mas, kita semua mau belajar. Belasan orang yang semula menjaga di bagian depan akhirnya merangsak masuk melalui persawahan. Akibatnya terjadi adu mulut antara demonstran yang ada di sawah dengan peserta diskusi dan bahkan adu jawab antara demonstran dengan Rocky Gerung yang ada di pangguk pembicara. Para demonstran yang berusaha mendekati pembicara dapat dicegah oleh puluhan polisi yang sudah berjaga sejak awal. Namun belum diketahui siapa yang melemparkan satu botol kemasan air minum yang mendarat mengenai refli harut. Meski demikian, diskusi tetap berjalan hingga selesai. Gimana para pembicara kembali keluar melalui persawahan. Nah itu diskusi antara peserta dan yang bukan peserta. Tapi saya anggap semua berhak untuk mengekspresikan baik dalam bentuk pikiran maupun demonstrasi. Itu aja. Asal jangan pakai kekerasan. Tadi ada kekerasan itu nggak bagus. Tetapi ketika dia melakukan kekerasan fisik, nah itu lain persoalan. Jadi bukan soal kena lehernya. Sekarang kalau saya bilang kalau kena mata gimana? Kaca mata saya pecah dan ketika saya lagi menjelit tiba-tiba pecahannya masuk ke mata. Kan dekat sekali, disini saya kenal. Lalu salah saya apa? Akan laporan? Tindakan ke depan, Bang. Saya kesini kan di baratnya mau berdiskusi dan lain sebagainya. Akan melaporkan nggak, Bang? Tindakan ke depan, Bang. Saya kira nanti kita akan pertimbangkan ya. Karena tadi kan kita tidak tahu siapa yang melakukan kelemparan. Kecuali kita ada bukti, kan. Penolakan terhadap kedatangan Roki Gerung di Sleman ini merupakan kali kedua. Beberapa bulan sebelumnya juga sempat terjadi penolakan saat Roki Gerung akan mengisi sebuah diskusi yang digelar di Godian Sleman. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, William Susilo, Adi TV.